Halo semuanya kembali lagi di channel youtube aku idapat jadi di video hari ini aku mau tarik komisi di tiga akun tiktokku sekaligus kenapa gitu ya apa kok bisa gitu buka tiga akun sekaligus karena kebetulan akunku ini nggak ada live streaming sama sekali terus nggak ngiklan sama sekali jadi aku kayak lebih gencar-gencarin upload video di tiga akun aku jadi bener-bener to dari Vite Vite aja nih ini kan ada keterangan live setiap hari itu nggak sama sekali karena udah nggak sempet lah ya buat live streaming ini akun pertama jadi ini nichenya skincare ya karena kebetulan aku buat akun tuh satu akun tuh satu niche ya ini kebetulan kosmetik dan hari ini aku mau tarik komisi ya nanti aku bakalan kasih tipsnya jadi ini tuh kayak ada tips bar-bar upload video versi aku gitu jadi kayak cuman upload Vite doang tanpa live streaming tanpa ngiklan dan lain-lain tapi bisa dapat penghasilan dari si tiktok nah ini adalah penghasilan satu bulanan ya ini tuh sebenarnya belum semua satu bulanan dari akun ini apa namanya akun skincare kita lihat sebenarnya ini belum all-in ya jadi masih ada beberapa yang masih menunggu terus ada yang COD juga disini yang udah selesai ada beberapa nah tapi aku mau tarik komisinya karena kebetulan memang pengen narik gitu caranya kita gampang sih tarik aja kalau tarik komisi pasti kalian juga udah pada tahu ya nah ini masukin aja nominal yang mau kalian tarik aku mau masukinnya segini aja 3.504.000 nah ini penarikan jumlah nanti aku bakalan terimanya tuh di 3.471.000 karena kan ada biaya layanannya tarik uang konfirmasi untuk menarik uang nanti tuh bakalan otomatis masuk ke rekening kalian nah udah beres yang akun pertama kita akan masuk ke akun yang kedua nah akun yang kedua ini sebenarnya awalnya akun itu nichenya makanan cuman karena menurut aku agak kurang aku pindah nichenya ini adalah akun yang kedua nih sekarang di peralatan ibu dan anak cuman aku belum ganti namanya dan ini kebetulan masih baru juga akunnya jadi kayak baru sebulanan apa berapa gitu ya nah ini hasilnya si komisinya itu sebenarnya udah semua belum ya kita coba lihat ini yang bahaya pesanan yang baru masuk masih ada gantung sih ya tapi cuman dikit tapi nggak masalah lumayan lah saat sehari ini gitu ada yang co tarik komisi nah masukin aja 485966 nanti yang aku terima di 477 karena ini juga sama ada biaya layanan konfirmasi untuk menarik uang ini untuk akun akun kedua itu aku dapat komisi segini next di akun ketiga ini akun ketiga itu nichenya peralatan rumah tangga nah kalau ini aku kayaknya udah tarik deh tuh kita cek kemarin aku udah tarik penghasilan sisanya cuman tinggal 13 ribu aja karena aku tuh udah tarik kemarin di 706 ribu awalnya sih 7 juta terus aku tarik di 700 udah sisa 13 ribu ini nggak akan aku tarik aku mau kumpulin aja dulu nah ini history historinya sih nah itu adalah tiga akun aku yang menghasilkan ya jadi tuh kayak buat temen-temen juga kalau misalkan kalian nggak sempat live streaming gitu ya ini bisa jadi alternatif buka akun aja tapi kalian harus konsisten untuk upload video tiktok caranya gimana sih jadi aku tuh mau kasih tips tipsnya itu tips bar bar upload video nih contoh aku kan punya niche akun skincare sehari itu aku bisa upload 6 sampai 8 video atau kalau misalkan kalian rajin banget 10 video juga nggak masalah ya dan kalian bisa cek aja pokoknya misalnya kalian mau masuk nih ke akun aku kalian cek aja pasti di akun aku itu banyak video yang itu lagi itu lagi gitu cuman viewersnya berbeda misal nih aku promosiin ini apa namanya ini adalah produk yang lagi booming karena dia beli satu gratis 3 dibawah tuh ada lagi nih ya terus kalau misalkan kalian scroll ke bawah tuh ada lagi ya disini juga ada lagi ini ini masih loading jadi nggak belum kebuka ini ada lagi ada lagi pokoknya ini adalah salah satu tips ya trik yang harus kalian lakukan jadi kayak upload aja yang banyak tapi dengan kualitas video yang bagus ya maksudnya kayak ada sampelnya kemudian kualitasnya itu nggak burem nggak bikin orang males untuk nonton pokoknya ya bikin orang betah gitu ini dan kalian bisa tahu ya di beberapa video aku tuh jarang banget menampilkan muka kecuali di part-part tertentu gitu contoh ini ini ada video lama jadi aku posting tapi sebenernya aku udah jarang banget bikin video-video yang munculin muka kayak gini karena kenapa? karena nggak sempet juga terus kalau bikin video kayak gini kan bisa setiap hari ya kayak cuman ditulis-tulisin doang pakai sounds yang lagi viral itu bisa hampir satu jam sekali aku bisa upload gitu nih kayak gini-gini kan ini kayak recordnya jaman dulu punya tapi masih ada di draft album jadi aku upload lagi upload lagi gitu nggak kena pelanggaran nggak sih? kena misalnya kena spam nggak sih gitu pelanggaran nggak sama sekali jadi aku naku yang ini tuh nggak pernah kena pelanggaran kalaupun misalnya aku tuh kayak upload si videonya tuh misalnya ini kan ada nih banting harga nih misal ya si micellar water ini disini ada lagi micellar waternya itu aku upload lagi cuman beda gitu misalnya kalimatnya kalian bisa lihat ini viewersnya juga beda ini 298 ini 278 ya di bawah tuh sebenernya ada lagi tunggu ya ini masih loading ada juga apa namanya kayak semacam video-video yang itu juga gitu tapi kalian kan bisa narik analisisnya analisisnya itu banyak yang nonton pastinya walaupun misalnya nih kamu upload sehari tuh kayak kayak targetin aja tayangan postingan kalian tuh harus berapa dalam sehari terus kemudian ringkasan kontennya itu misalnya harus berapa tayangan kemudian yang like-nya berapa yang membagikan video kalian berapa gitu loh berarti kan ini artinya algoritma kalian tuh berarti jalan nah ini tuh penting banget semakin banyak tayangan postingan kan berarti akun kalian banyak yang nonton gitu algoritmanya juga terbaca sama si tiktok gitu nah ini tuh kayak ringkasan analisis satu akun aku ya yang niche-nya skincare dan ini tuh lumayan yang paling gede gitu penghasilannya dalam satu bulan tuh emang dia paling gede karena kenapa? karena jam terbang videonya udah banyak banget dibanding dengan video aku yang sebelumnya jadi kayak dibanding dengan video niche yang cuci gudang tadi yang sama ibu dan anak gitu peralatan ibu dan anak itu kan paling dapet 700 gitu ya kalau yang ini kan udah jutaan 3 juta 4 juta gitu analisisnya tayangannya pun berbeda ini satu bulan tayangannya tuh udah 903 ribu ya kemudian yang mengunjungi profile aku di 1700 yang like 11 ribu yang membagikan 300 komentar juga masuk pokoknya kayak semuanya itu metriknya terbaca semua dari mulai tayangannya yang like yang membagikan yang komentar ini tipsnya trik barbar upload video tetep jadi kayak aku tuh cuman mengupload upload kan aja apa namanya konten konten aku kayak gini gini segitu aja jadi kayak cuman upload aja sehari 7-8 ya kalau kuat 10 gak apa-apa jadi pokoknya tuh kalian harus banget naikin jam terbang tayangan postingan kayak gitu dan itu tuh kalau kita hoki itu tuh bisa FYP atau misalnya kayak epi epi gitu ya istilahnya kalau hoki tuh tapi kita gak tau kan di part mana akun kita tuh bakalan epi epi makanya aku kasih tau nih trik-trik kayak gini upload-upload banyak kayak gini tuh lumayan bikin akun berkembang sih kalau menurut aku ya karena yang pengalaman aku dari beberapa akun lumayan berkembang melakukan trik-trik kayak gini tuh kalian bisa lihat ya sebenernya videonya tuh itu-itu aja guys tuh cuman kan viewersnya lumayan ada yang 800 ada yang 300 dan ini tuh ada yang CO loh walaupun ini cuman 600 ada yang CO gitu kan lumayan nambah-nambahin komisi kita tuh ini padahal videonya sama tuh ini 500 viewers ini cuman 200 ini 400 padahal itu-itu itu juga ini apalagi ya ini berderet tiga-tiganya videonya yang sama yang ini 1300 1000 yang nonton tuh ya yang 400 viewersnya pokoknya kayak gitulah ya yang aku bilang trik bar-bar tuh yang yaudah upload-upload aja ini malah epi epi 70,2 ribu kan lumayan ini ini lagi nih epi 819 ribu nah pokoknya seperti itu ya semoga membantu ya buat kalian yang lagi merintis akun pokoknya upload aja terus karena kita gak tahu video kita yang bakalan epi epi tuh yang mana kalau misal aduh viewersnya kok dikit banget sih gak apa-apa ini juga yang atas-atas tuh sedikit cuman kan nanti dia juga bertambah kok ya kan oke guys itu dia video dari aku semoga bermanfaat jangan lupa like comment subscribe di video channel youtube aku dan see you on my next video